Saya Melia Astrianusavitri, Prodi DPKN, semester 4, kelas A14. Baik, dalam video ini saya akan berbincang sedikit mengenai masyarakat politik. Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar akan politik, atau masyarakat yang keikut sertaan terhadap hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Perlu diingat bahwa tugas-tugas negara bersifat penyeluruh dan kompleks, sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga negara atau masyarakat, tugas-tugas negara akan banyak terbengkalai. Masyarakat politik terdiri dari elit politik dan masa politik, serta menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi. Mereka harus disadarkan bahwa demokrasi bukan hanya kompetisi bebas dengan menggunakan partai-partai politik untuk merebut jabatan. Tapi demokrasi juga adalah menghormati harkat mertabat hidup manusia dan membangun sistem politik, ekonomi. Masyarakat dalam ilmu politik sendiri terbentuk dalam tiga karakter, yaitu masyarakat yang kritis, konservatif, dan idealis di antara lainnya. Yang pertama, masyarakat kritis adalah masyarakat yang berani menantang apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa. Pemerintah dan gembaga untuk menantang perilaku atau praktik yang dilakukan seseorang atau menganalisis pekerjaan sebuah serikat atau gerakan sosial, atau untuk menantang dan melawan kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas. Yang kedua, masyarakat konservatif adalah masyarakat yang selalu mendukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah karena mereka merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Seperti kebijakan yang diberi pemerintah sekarang pada masa pandemi yaitu minimal. Masyarakat idealis adalah masyarakat yang mempunyai pengetahuan politik yang selalu merasa kurang kuas dengan kinerja pemerintah karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang keempat, demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan mengeluarkan aspirasinya terhadap pemerintah dan biasanya mengandung unsur pro dan kontra. Cerciri dari masyarakat politik, yang pertama dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terutama hak pilih aktif. Maksud dari hak pilih aktif, hak yang dimiliki seseorang dalam memilih. Dan hak pilih fasit itu seperti hak yang dimiliki seseorang untuk dipilih. Dan berikutnya, ciri masyarakat politik yang kedua bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, menerima sebagaimana adanya. Yang keempat, menolak dengan alasan tertentu. Yang kelima, ada yang suka diam tanpa memberikan reksi apa-apa. Yang keenam, memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya. Contohnya, seperti dia menjadi tim sukses partai tersebut. Dan yang ketujuh, dalam penyelesaiannya, suatu masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah. Masyarakat politik adalah orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap kehadiran politik. Menurut ilmu politik, masyarakat dibagi menjadi tiga karakter diandaranya. Pandangan masyarakat mengenai politik. Saat ini, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa semua hal yang berkaitan dengan dunia politik itu tidak baik. Politik dikonotasikan sebagai penipuan. Kebohongan, akal-akalan, permusuhan, atau hal-hal yang semuanya itu bisa berkaitan buruk. Masyarakat menganggap bahwa semua orang yang masuk dalam dunia politik itu akan menjadi kotor, jauh dari kebaikan, dan akan bertindak tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Meskipun sebenarnya tidak semua tentang politik itu buruk, tetapi pemikiran mereka sudah terlanjur Bangkok sehingga sulit untuk dirubah. Mereka akan selalu mengatakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan politik itu harus dijauhi. Itulah yang mengakibatkan terjadinya penurunan dan ambruknya kepercayaan masyarakat mengenai politik. Menurut, sebagai mahasiswa tentu harus memenuhi, meluruskan pemikiran masyarakat tentang hal tersebut. Mahasiswa juga harus berpikir lebih kritik dan mampu memberikan solusi baik untuk mengikapi hal semacam itu. Kita tidak boleh memandang dunia perpolitikan itu hanya dari sisi buruknya saja, dan berpikiran bahwa dunia politik itu kurang baik atau kotor, karena kotor atau besinya politik itu tergantung dalam oknum-oknum yang ada di dalamnya. Jika oknum yang ada di dalamnya berlaku tidak baik, maka secara otomatis politik itu akan ikut menjadi tidak baik pula. Politik bukanlah hal yang harus kita jauhi, tetapi sebaiknya kita sikapi dengan pemikiran yang lebih jernih dan dewasa. Kita tidak boleh memandang politik hanya dari satu sisi, karena semua yang ada di dalam dunia ini memiliki dua sisi yang berbeda, ada baik dan ada buruk. Dari perbedaan itulah tercipta keberagaman dan keindahan. Cara pandang masyarakat suatu bangsa itu pasti akan mengalami perbuahan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, baik hal yang menjadi faktor penyebab perspektif masyarakat mengenai suatu hal dalam kehidupan ini. Penilaian akan selalu berbeda, Karena pengetahuan dan pengalaman juga memiliki pengaruh kuat pada masyarakat dalam hal berpikir. Perubahan itu bisa mengarah pada hal yang lebih baik, pun bisa juga mengarah pada hal yang justru malah lebih buruk. Baik buruknya pandangan itu menjadi hal yang lazim dan wajar. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita sebagai masyarakat yang berpendidikan bisa saling meluruskan dan mengingatkan kembali pada kebenaran. Memandang politik hanya dari sisi buruknya saja itu bukanlah suatu hal yang baik. Karena bagaimanapun juga kita dalam kehidupan ini tidak akan bisa terlepas dari politik. Seperti apa yang telah dikatakan Aristoteles, bahwa politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Atau manusia, jika sudah jelas bahwa politik itu tidak melulu berusi tentang keburukan. Karena pada kenyataannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya politik akan tetap dibutuhkan dan menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Masyarakat politik adalah orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap kehadiran politik. Contohnya seperti demokrasi, pemilihan umum, parlomen remaja. Baik, cukup di sini perbincangan saya mengenai masyarakat politik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.